Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan untuk merenungi kisah yang penuh inspirasi. Semoga apa yang kita saksikan hari ini bisa mempertebal iman dan memberikan hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh pelajaran berharga. Seorang gadis cantik, yang awalnya bingung dengan ajaran yang ia anut karena mengharuskan percaya bahwa Tuhan memiliki wujud fisik, memutuskan untuk mencari kebenaran. Pencariannya membawanya kepada Islam, agama yang memperkenalkan Tuhan yang maha asa dan tidak serupa dengan makhluk. Setelah melalui berbagai pencarian, hatinya terpanggil oleh keindahan Islam. Bagaimana perjalanan spiritualnya hingga ia mantap memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Judul, Berawal Bingung Ajaran Tuhan Ada Wujudnya, Gadis Cantik Ini Putuskan Masuk Islam. Inilah kisah gadis cantik bernama Christine Elizabeth asal Yogyakarta Mantap Masuk Islam. Ia yang berasal dari Yogyakarta ini yakin jadi mualaf berawal dari bingung dengan ajaran Tuhan ada wujudnya di kepercayaannya dulu. Christine Ngekos di Kota Gede, dari kecil sudah non-muslim, ucapnya sebagaimana dilansir kanal YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Namun sudah sejak lama wanita cantik yang menetap di Yogyakarta ini memiliki keraguan tentang Tuhan yang dipercayai oleh agamanya dulu. Dimulai dari kepercayaan bahwa Tuhan ada wujudnya. Ia kemudian membandingkan jika Tuhan ada wujudnya, lalu orang yang tidak bisa melihat alias tunanetra otomatis tidak bisa melihat Tuhan. Sampai-sampai ia pun bertanya kepada guru di sekolahnya untuk menjawab rasa ragunya itu. Tanya ke guru di sekolah malah dimarahi. Dia bilang, Christine, ibu juga belum mati, jadi enggak tahu. Sudah kerjain lagi soalnya, jelas dia meniru perkataan gurunya. Merasa tidak ada jawaban, keraguan itu mulai terjawab setelah dia banyak melakukan kegiatan bernuansa Islam. Kondisi ini terjadi saat Christine tinggal bersama tantenya, dan ia merasa tenang. Pertamanya kan aku non-muslim, tapi kegiatan aku Islam, ikut bulek tante sejak SD. Aku pernah ikut ke masjid, terus aku juga kembali ke rumah ibadahku dulu. Tapi hati aku tuh beda ya, enggak teduh adem ungkapnya. Kalau di agama aku dulu kan kita pakai rok mini kadang kalau ibadah. Apa-apa itu kan ada wujudnya, Tuhan itu ada wujudnya, tambah dia. Kala itu Christine belum secara resmi masuk Islam, tapi sudah mencoba belajar sholat tarawih dan ikut berpuasa. Meskipun, ia sendiri tidak mengetahui bacaannya. Sempat ikut tarawih, belajar puasa juga, walaupun enggak ngerti baca doanya apa ya, tambah Christine. Beruntung ia juga tidak mendapat pertentangan dari ayah dan ibunya. Sehingga, dirinya pun sudah mantap untuk menjadi seorang muhalaf. Yakin, tidak ada keraguan, tanpa paksaan, enggak ada niat belok kemana-mana lagi, jelas Christine. Di depan dua orang saksi, Christine pun mengucap dua kalimat syahadat dengan dibimbing tim muhalaf. Saya Christine Elizabeth dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari Senin, 14 Sulhijjah 1444 Hijriah atau tanggal 3 Juli tahun 2023. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan dua saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ucap Christine. Setelah resmi menjadi seorang muslimah, Christine akan berusaha istikamah dan banyak belajar mengenai kewajibannya sebagai seorang wanita muslim. Itulah perjalanan spiritual dari Christine. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, pencarian kebenaran adalah fitrah manusia. Ketika seseorang merasakan kebingungan dalam keyakinannya, ia seringkali terdorong untuk mencari jawaban yang sejati. Kedua, Islam memberikan penjelasan yang jelas bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, karena dia adalah maha sempurna dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Ketiga, hidayah adalah milik Allah semata. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kisah gadis ini adalah bukti bahwa pencarian tulus akan kebenaran pasti akan membawa seseorang kepada cahaya Islam. Allahu aklam bisawaf, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa Islam adalah agama yang rasional, yang mengajak kita untuk merenung dan berpikir tentang hakikat ketuhanan. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita dan memberikan hidayah kepada mereka yang sedang mencari kebenaran. Demikianlah kisah kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!